Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita dengarkan cerama agama dalam rangka peringatan Maulid Nabi Usir Muhammad S.A.W. pada tahun 1443 Hijriah bertempatan dengan Tanggut 2021 Meledia sekaligus dengan doa yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Haji Buzakir M.A. Sebelum dan sesudahnya, kepada Bapak kami aturkan ribuan terima kasih. Saya selalu membawa acara terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas kalah kekurangan. Adalah Allah wa Iyakum ajum'ain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin tibbil kulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuri al-abussari wa diya'iha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'adu kalallahu ta'ala fi al-Qur'anil karim Bismillahirrahmanirrahim Muhammadur Rasulullah Wa al-lazina ma'ahu asyidda'u ala al-kuffar Ruhama'u baynahum Tarahum ruka'an sujjadan yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana Simahum fi wujuhihim min atharis sujud Sadaqallahun a'zim Yang saya hormati dan saya muliakan Para ulama' Para umarok Para zu'amak Bapak ibu jamaah Masjid Baitu Rahman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Hadir bersama kita Mewakili Bapak Gubernur Aceh Staff Ahli Gubernur Bapak Bukhari Yang sudah menyampaikan Pandangan dan sambutan yang luar biasa Yang kita muliakan Imam Besar Masjid Baitu Rahman Orang tua kami Guru kami Ayah anda Profesor Azman Ismail Hadir juga bersama kita Bapak ibu para tokoh masyarakat Sahabat saya Walid Said Salim Ali Idrus Beserta keluarga Dan juga Seluruh bapak ibu mohon maaf Yang tidak dapat disebut Satu demi satu Karena waktu yang diberikan Kepada saya Sekitar 20 menit Sama seperti menyampaikan khutbah jumat Niat saya menyampaikan satu SKS Tapi tidak kesampaian waktunya Mungkin hanya Seper empat SKS saja Tapi Alhamdulillah Sudah ada tulisan yang dibagikan Kepada bapak ibu Semoga tulisan itu Akan bisa menjadi Bahan bacaan Bagi kita semuanya Alhamdulillah Kita senantiasa Bersyukur kepada Allah SWT Dan Allah SWT Pernah menyadarkan kita Wa qalilum min ibadiyash syakur Ternyata Sedikit sekali Di antara manusia ini Yang pandai bersyukur Sedikit sekali Syukurun ni'mah Tamamul khidmah Orang yang bersyukur Terhadap suatu ni'mat Sejatinya dia harus Memaksimalkan Pengabdiannya Kepada Allah SWT Selawat dan salam Mari kita sampaikan Kepada Peginda Nabi SAW Kita senantiasa Berselawat Menyebutkan namanya Kita amalkan Segala sunnah Dan keteladanannya Bahkan kita rindu Rindu yang tidak tergantikan Untuk datang berziarah Di pusaranya Sambil mengucapkan Selawat dan salam rindu Assalamualaikum Assalamualaikum ya Rasulullah Assalamualaikum ya Nabi Allah Assalamualaikum ya Habib Allah Assalamualaikum ya Sofwatullah Semoga kita semua insya Allah Akan mendapatkan syafaatnya Amin Ya Rabbal Alamin Bapak Ibu Jamaah Masjid Baitul Rahman Yang dimuliakan Allah SWT Saya teringat Saya teringat Kalau di Mekah Al-Mukarramah Ada Baitullah Dan berjuta orang beriman Bertawaf Di sana Di Palestina Ada juga Tanah suci Baitul Maqdis Yang merupakan Tempat bersejarah Dalam peristiwa Isra'ul Mi'raj Dan Alhamdulillah Di Banda Aceh Ada pula Masjid Baitul Rahman Ini Kebahagiaan Dan Kesyukuran Bagi kita semuanya Ada Baitullah Ada Baitul Maqdis Bahkan Di Arash Ada Baitul Ma'mur Tempat para malaikat Bertawaf Di Banda Aceh ini Ada Masjid Baitul Rahman Ini adalah Rumah Allah Yang harus Kita muliakan Dan selalu Hati kita Terpaut Untuk datang Memakmurkan Masjid ini Teristimewa Di malam Hari ini Kita Bermuhasabah Memperingati Kembali Salah satu Syiar yang Agung dan Mulia Itulah Peringatan Maulidun Nabi Sallallahu Alaih Wasallam Ada Empat Hal Yang Sangat Penting Menjadi Catatan Bagi kita Semuanya Di malam Kita Memperingati Maulidun Maulidun Sejenak Merasakan Merasakan Itu Semuanya Nabi Sallallahu Alaih Wasallam Mengajarkan Kepada Kita Yang pertama Dan ini Sangat penting Sekali Muhammad Rasulullah Di dalam Di dalam Ayat Iman Iman Yang bersamanya Mengajarkan Kepada Kita Sikap Yang Sangat Luar Biasa Iaitu Keras Dan Tegas Terhadap Orang-orang Yang ingkar Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Ada Keberpihakan Kepada Siapapun Mereka Yang Menentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Membenci Segala Bentuk Kekufuran Ini Keteladanan Yang pertama Siapa Sesungguhnya Orang-orang Yang kufur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Di dalam Surah Al-Mujadilah Ayat 19 Istahwada Alaihim Syaitan Fa Ansahum Dikrallah Ula Ika Hizbus Syaitan Orang-orang Kafir Orang-orang Yang kufur Kepada Allah Siapapun Mereka Al-Quran Menyebutkan Mereka Itu Dengan Hizbus Syaitan Mereka Itu Adalah Golongan Golongan Syaitan Mereka Itu Adalah Orang-orang Yang Dikuasai Oleh Syaitan Dan Mereka Adalah Orang-orang Yang Melupakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pandemi Yang Kita Hadapi Ini Menyadarkan Kita Pada Hari Ini Betapa Tiada Daya Dan Tiada Kekuatan Bagi Kita Tidak Ada Senjata Sehebat Apapun Yang Bisa Mengangkat Wabah Pandemi Dari Bumi Ini Kecuali Hari Ini Yang Kita Sadari Kekuatan Dan Senjata Kita Adalah Bahwa Kita Harus Memperkuat Ketauhidan Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Harus Memperbanyak Ibadah Kita Kita Harus Memperbanyak Doa Doa Kita Nabi Sallallahu Sallam Ingatkan Tidak Ada Yang Bisa Merubah Apapun Yang Terjadi Pada Hari Ini Kecuali Dengan Doa Doa Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Nabi Selalu Mengajarkan Kita Doa Di Antara Doa Ketika Wabah Ini Terjadi Bismillah Alladhi La Yadurru Ma Asmi Syai'un Fil Ardi Wala Fissama Wah Samia'ul Alim Semoga Dengan Menyebut Nama Allah Kerana Keyakinan Dan Ketauhidan Kita Kepada Allah Semoga Segala Wabah Apapun Yang Berbahaya Tidak Akan Membahayakan Kita Hari Ini Senjata Kita Yang Paling Kuat Adalah Ketakwaan Kita Doa Kita Dan Siapa Saja Manusia Di Bumi Ini Yang Ingkar Kepada Allah Yang Menentang Allah Mereka Pasti Akan Di Hancurkan Di Muka Bumi Ini Hikmah Peringatan Maulidun Nabi Pada Malam Hari Ini Mengajarkan Dan Mengingatkan Kita Sejarah Masa Lalu Betapa Siapapun Manusia Yang Ingkar Kepada Allah Pasti Pada Saat Dan Waktu Yang Tepat Allah Akan Hancurkan Mereka Sehancur Hancurnya Mari Kita Lihat Dalam Contoh Klasik Dalam Sejarah Siapa Manusia Yang Tidak Kenal Dengan Fir'aun Bahkan Allah Katakan Kepada Nabi Musa Dalam Surah Nazi'at Ayat 17 Izhab Ila Fir'auna Innahu Togha Wahai Musa Pergi Dan Hadapi Fir'aun Innahu Togha Dia Mengaku Dirinya Sebagai Toghut Manusia Yang Melampaui Batas Sampai Dia Pernah Berkata Ma'alim Tu Lakum Min Ilahin Ghairi Aku Tidak Pernah Tau Kalau Masih Ada Lagi Tuhan Tuhan Selain Diriku Dia Mengaku Sebagai Tuhan Tapi Dalam Sejarah Peradaban Dunia Fir'aun Dan Bala Tentaranya Ditenggelamkan Allah Di Laut Merah Ketika Mengajar Nabi Musa Dan Orang-orang Yang Beriman Dan Allah Masih Memberikan Pertolongan Kepada Nabi Musa Dan Memberikan Pertolongan Kepada Fir'aun Yang Harusnya Dia Mati Ditelan Ditelan Lautan Tapi Allah Menolongnya Dalam Surah Yunus Ayat 92 Atau 93 Faly Dibangun Museum Fir'aun Monumen abadi bagi manusia sepanjang zaman Kalau di Bandar Aceh tadi saya lihat Ada monumen tsunami 26 Desember 2004 Bagaimana sebuah kapal Dengan bobot 2600 ton Ketika kedahsyatan tsunami Kapal pembangkit listrik Itu pun terbawa gelombang tsunami sejauh 5 km Kekuatan yang luar biasa Demikian juga Fir'aun Dipersiapkan monumen dalam sejarah dunia Dan itu bisa dilihat sampai hari ini Allah tolong dan tidak dihancurkan Allah jasadnya Supaya menjadi pelajaran bagi kita Lihat manusia yang ingkar kepada Allah Lihat orang-orang yang sombong di muka bumi ini Mudah kami tenggelamkan mereka Lihat ku naliman khalfaka ayatan Tapi yang sangat disayangkan Kebanyakan manusia itu melupakan sejarah Mereka sepele dengan sejarah masa lalu Akhirnya Akhirnya peristiwa-peristiwa orang-orang yang ingkar kepada Allah Akan menjadi catatan dalam sepanjang sejarah Siapa yang tidak kenal dengan korun Korun orang yang paling kaya pada zamannya Tujuh ekor unta belum cukup mengangkat Kunci-kunci gudang kekayaannya Itu baru kuncinya saja Kemana pun dia pergi Ada bodigat yang mengawalnya Jadi kalau hari ini Ada orang pakai bodigat Sebenarnya Ketinggalan Korun sudah pakai bodigat Lebih 14 abad yang lalu Di dalam Al-Quran dikatakan Dalam surah Al-Qasas 76 Sesungguhnya korun yang hidup di zaman Nabi Musa Dia adalah orang-orang yang juga sombong dengan kekayaannya Allah menyebut Fir'aun dengan Togha Sombong dengan kekuasaan Tapi Allah menyebut korun dengan Baga Dia sombong dengan hartanya Merasa paling kaya di dunia ini Tapi suatu saat Karena dia kufur kepada Allah Maka tadi dalam surah Al-Fatah 29 Ashidda'u alal kufar Nabi itu sangat tidak suka kepada orang yang menentang Allah SWT Korun akhirnya ditelan bumi Maaf Ketika tsunami terjadi Banyak juga orang selamat Pak Orang bisa lari Bahkan Masih ada video kita lihat Orang lari naik ke atas Kubah Masjid Baitur Rahman Jangan-jangan sebelumnya dia tidak pernah datang ke Masjid Baitur Rahman Tapi setelah tsunami semoga dia bertawabat kepada Allah SWT Ada yang naik ke atas kubah Naik ke atas masjid Selamat dari gelombang tsunami pada saat ini Kalau tsunami orang bisa lari Tapi korun mengalami bencana yang lebih mengerikan Bencana itu disebut likuifaksi Tanah berubah menjadi tanah Tanah itu berubah menjadi cairan Ditelan apa yang ada di atas bumi Berubah Yang disebut dalam Al-Quran Ketika itu Terjadilah khuspun Khuspun itu likuifaksi Tanah yang keras berubah menjadi cair Tanah itu menelan apa yang ada di atasnya Indonesia Beberapa tahun lalu mengalami likuifaksi Lebih mengerikan dari tsunami di bandar Aceh ini Seperti yang terjadi di Donggala Palu dan Sigi Ratusan hektar tanah hilang Ditelan bumi Korun pernah mengalami itu Karena dia kufur kepada Allah SWT Rumahnya Kebunnya Ternahnya Semua ditelan bumi Maka sampai hari ini Orang menyebut Ada harta korun Ada pula yang bilang kepada saya Ditemukan harta korun Di Sigli katanya Udah sampai pula ke Sigli Harta korun Padahal tenggelamnya di Mesir Udah sampai pula ke Bambi Ke Pijai Ke Bernuntah Kemana-mana Benarkah itu Wallahu'alam bisawab Tapi boleh jadi Sangking banyaknya investasi Kekayaannya Tapi sayang Karena dia kufur kepada Allah Dirinya dan hartanya Ditelan bumi Dan tidak pernah berbekas Sama sekali Ini hikmah pertama Peringatan Maulidun Nabi Jangan pernah Kita menjadi manusia yang kufur Kepada Allah SWT Sudah cukup Pandemi COVID-19 ini Menyadarkan kita Lemahnya kita Kecilnya kita Di hadapan Allah Yang tidak berdaya Presiden China Pernah berkata Hari ini Kekuatan senjata militer kami Adalah senjata yang Paling hebat di dunia ini Tidak ada yang bisa mengalahkan Itu kata Presiden China Sebelum pandemi terjadi Tapi begitu pandemi terjadi Pertama di Wuhan di China Ternyata senjata apapun Tidak sanggup menghadapi itu Hancur luluh Manusia mati di tengah jalan Ternyata Pandemi ini pun mengajarkan kita Fafirru ilallah Berlarilah Bertawbatlah kita Dan beriman kita Jangan pernah terjadi Pengulangan sejarah masa lalu Rekonstruksi sejarah Kejahatan masa lalu Bukan tidak mungkin akan terulang lagi Kalau manusia itu Senantiasa kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Saya tidak tahu ini Waktu sudah selesai Dan berikutnya Dua, tiga, dan empat Nanti bisa dibaca Dalam tulisan yang sudah dibagikan Atau ini isyarat Semoga nanti Diundang lagi pada Acara-acara yang lain Dan semoga Pandemi ini segera berlalu Dan kita bisa mengadakan Peringatan-peringatan Yang lebih meriah lagi Walaupun ini mungkin Dalam suasana yang terbatas Dan kita doakan Semoga Bapak Gubernur kita Bapak Insinyur Nova Iriansah Beliau yang sedang diuji Allah Dengan musibah sakit Semoga Allah yang maha penyembuh Memberikan kesembuhan Mengangkat penyakit beliau Dan segera kembali Ke Aceh ini Dan bisa memimpin kita Dan membangun Aceh Menjadi baldatun toibatun Warabbun ghofur Amin Ya Rabbal Alamin Demikian dan terima kasih Mohon maaf Di atas segala kekurangan Dan keterbatasan Waktu kita di malam hari ini Billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh